Intro Ya baik pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita Mas Riza ada pernyataan yang menarik dari salah satu politik seperti Green Drive Mas Riza menyatakan akan pasang badan untuk bangsa dan negara secara tidak langsung mengatakan pasang badan untuk Jokowi seperti itu Nah ini kalau kita lihat KMP dan Jokowi yang akhirnya sudah begitu dekat Sebenarnya hitung-hitungannya seperti apa nih? Apa yang akan diberikan KMP kepada Jokowi maupun sebaliknya? Sebenarnya maksudnya Pak Lijon pasang badan itu kan untuk bangsa negara saya kira bukan cuma KMP ya Semua kita warga bangsa ini harus pasang badan bahkan berkorban beri kepentingan bangsa dan negara Kemudian juga bisa diartikan bahwa kami ini mendukung Pak Jokowi sebagai presiden yang sah saat ini Tentu dengan catatan sejauh presiden tidak melanggar undang-undang Kami akan mendukung sepenuhnya apapun yang menjadi kepedaan presiden untuk kepentingan masyarakat bangsa secara menyeluruh Dan tentu itu menjadi komitmen kami, konsisten kami Selama ini juga Bapak Provost menampaikan Kita selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara Sekalipun hari ini yang menjadi presiden adalah Pak Jokowi Misalnya nanti katakanlah tidak dilantik seperti itu Apa konsekuensinya? Tadi kalau dikatakan Mas Toto bahwa sebenarnya ini semuanya di tangan DPR juga kan nantinya Jadi yang pro bangsa dan negara itu dilantik atau dilantik Misalnya saya penasaran itu buat KMP Jadi yang pertama kan sebagaimana kita tahu prosesnya adalah Bahwa ketika waktu itu diajukan oleh Pak Jokowi Itu kan Pak Jokowi hanya mengejukan satu calon Untuk itu kami Dan saat dicangkan belum jadi tersangka Saat mencalonkan belum menjadi tersangka Dan kami mendukung sepenuhnya Satu-satu calon yang diusulkan oleh presiden Tentu DPR menghormati keputusan presiden Mengusulkan satu nama ini Dan juga begitu KMP dan akhirnya lolos Di pit and the proper test Namun kemudian kan ada masalah tersangka Dan untuk itu memang menjadi perdebatan sampai hari ini Dan menyikapi ini nanti akan persisnya Nanti akan ada pertemuan kedua di KMP Untuk menyikapi nanti dilantik atau tidak dilantik Termasuk juga APBNP Ya kemungkinan dalam berapa hari ke depan ini Sebelum tanggal 4 mungkin Artinya masih melihat juga bagaimana sikap Jokowi Lalu kemudian baru apa yang nanti akan dilakukan Kemudian baru akan dipikirkan di pertemuan ini Iya jadi kan isu tadi malam kan 3 ya Soal Kapoli, Polemi, kemudian APBNP dan Undang-Undang Pilkada Dari Mas Syarif sendiri pelihat KMP yang seperti ini Bagaimana tanggapan dari K.I.H. Mas Atal ini Ya jadi gini ya Berkaitan dengan masalah Kapoli ini Secara persudural Presiden setelah menerima dari Kompolnas Dia sampaikan kepada DPR Dan di DPR pun sendiri Karena waktu Presiden menyampaikan kan belum tersangka Di DPR secara bulat Kecuali waktu itu Demokrat saja Yang minta untuk ditunda Pelantikan kenada Pada saat PIT Komponportes itu Terjadi ada Penetapan tersangka Penetapan tersangka Penetapan tersangka ini kan secara tiba-tiba juga Yang jadi kaget kita gitu kan Tidak ada angin Tidak ada apa Toto muncul Pada saat yang bersamaan Sehingga itu ada tanda-tanya juga bagi kita Secara persudural itu sudah disampaikan kepada Presiden Kaitan dengan ini Proses politik di DPR sudah selesai Persoalan itu sampai kepada Presiden Ternyata ada persoalan ini Ya tentu ini Kita bukan keinginan K.I.H. Tapi kan keinginan semua DPR Menginginkan Pak Jokowi lantik Budi Gunawan Tapi kalau kita lihat Jangan paksa saya Ini bagaimana Seolah-olah Jadi Pak Jokowi seperti merasa Banyak tekanan Banyak paksaan Terutama dari koalisinya sendiri Saya pikir tidak tekanan K.I.H. tidak juga mendekan itu K.I.H. juga sendiri juga Menyampaikan seperti itu kan Desmond pada waktu itu Selaku wakil ketua Komisi Tiga Pak Jokowi harus lantik Kalau bukan dari K.I.H. K.I.H. menurut Pak Syarif Masih tekanan itu datang dari mana yang Jokowi katakan Saya pikir bukan tekanan Masara apa Dewan memandang ini secara Persudaran kita sudah selesaikan Secara politik sudah Ada Ada penghormatan kepada lembaga Tetapi kalau persoalan ini Tadi kembali lagi Kepentingan bangsa dan negara Karena pada saatnya itu ada Yang dibut di tengah itu Ya tentu ini Presiden akan mencari solusi yang terbaik Terhadap ini Kita tunggulah Apa yang terbaik Menurut beliau Kalau itu memang terbaik Untuk kepentingan dan bangsa Saya pikir Kita harus dihukum Secara bersama-sama Angin ribut jadi ya Gimana Mas? Ya karena Karena sebelumnya Tidak ada Ketika Proses ini Toto muncul Nah ini kan Jadi tanda tanya Tanda tanya juga Tapi belum sampai tahap badai Baru angin ribut saja ya Mas Toto Bagaimana Bagaimana ini Untuk Meredam angin ribut Yang dikatakan Mas Syarif ini Kalau saya tangkapkan Angin ributnya Seakan-akan Kalau dari sebagian Angkota DPR Mengatakan Kenapa sih KPK Ujuk-ujuk Anda kutip gitu ya Menetapkan Sebuah tersangka Saya melihat sebenarnya Tidak ujuk-ujuk juga Diduganya Bermasalahnya Seorang Budi Gunawan Sudah lama dibahas Dari tahun 2010 Itu bahkan Sudah ada sempat bahasanya Dan Kita tidak boleh menjudge Betul Seseorang ketika belum Ada status hukum Kemudian kita katakan Tidak boleh menjadi Cakapori Itulah saya mengatakan Ketika Jokowi Tetap mencalonkan Tunggal Seseorang yang Sering disebut-sebut Namanya dalam Berkening ribut itu Hak Pak Jokowi Secara politik Karena ini wilayah abu-abu Tapi ketika Sudah menjadi tersangka Orang boleh bertanya Mengenai KPK Tapi di sisi lain juga Boleh juga Orang yang mempertanyakan Pak Jokowi Tidak masuk akal Ada seorang presiden Di negara manapun ya Saya bisa mengatakan Melantik seorang tersangka Menjadi ujung tombak Penegak hukum Kapori Tapi bukan itu Sudah biasa di Indonesia Tersangka Ujung tombak Penegak hukum Bernama Kapori Bisa ditanya Di negara mana Saya bukan bicara hanya Indonesia Begitu Yang kedua Saya tidak mengerti Logika yang digunakan Oleh sebagian Anggota DPR Yang mengatakan bahwa Ada potensi pelanggaran hukum Bukan potensi Bahkan pelanggaran hukum Bahkan bisa diarahkan Kepada impeachment Ketika tidak melantik Undang-undang mana Yang dilanggar Kalau ada yang mengatakan Bahwa 20 hari Setelah Dicalonkan oleh Presiden Dan kemudian itu Otomatis akan menjadi sah Itu bukan Berbicara dalam konteks Presiden harus melantik Tapi berbicara dalam konteks Apabila DPR Tidak memberikan jawaban Terhadap pencalonan Otomatis Bisa dianggap DPR sudah menyetujui Tetapi Presiden Tetap memiliki hak Untuk tidak melantik Ataupun menunda Walaupun dalam konteks Kepentingan Polri Untuk bekerja Dan kepentingan Stabilitas politik Tidak baik Menurut saya Ditunda-tunda Pelantikan Atau pembatalan Kapori ini Lebih baik Harus ada yang definitif Caranya seperti apa Bisa dilantik Dan dinonaktifkan Atau dibatalkan Tapi saya tidak merekomendasikan Penonaktifan Setelah dilantik Karena pertama tadi Bayangkan Jokowi Akan menjadi Presiden pertama Yang melantik Seorang tersangka Menjadi Kapori Yang kedua Apakah DPR Kemudian bisa Menerima Penonaktifan Seketika Ketika ada seorang Kapori Nanti dilantik Dan ketika kemudian DPR menolak Apakah kita harus Menjurumuskan KPK Memeriksa Kapori aktif Yang kita tahu Memeriksa Cakapori saja Sekarang eskalasinya Sudah sangat memanas Ini yang menurut saya Sedang dipilihkan oleh Pak Jokowi Jadi Kita harus melihat Pak Jokowi Menurut saya memang Padasi yang berbeda Orang mungkin berharap Jokowi sekarang menjadi risk taker Hanya mengambil Satu diantara Dua solusi Tapi ternyata Pak Jokowi Mencoba Menjadi problem solver Dengan Membuat opsi yang lainnya Atau menyelesaikan Permasalahan Di belakang Baru kemudian Mengambil keputusan Itu yang menurut saya Sedang kita lihat Termasuk menjawab Apa sih kebutuhan Pak Jokowi Menemui bahkan Para pihak oposisi Termasuk Pak Prabowo Pak Prabowo kemarin Baik Nanti kita akan bahas lagi Mas Tata dan juga Pak Mirsa Kami akan kembali Setelah jadwal berikut ini Tetap bersama kami Di Bincang Pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya